Assalamualaikum, hai semua Hari ini proyek akhir pekan akan membuat brownies mini yang bisa kalian jadikan untuk isian toples lebaran tahun ini Mau tau gimana caranya? Tonton terus sampai habis Bahan-bahan yang digunakan 175 gram gula halus 2 butir telur 140 gram tepung terigu 2 sendok makan coklat bubuk atau 15 gram ya setengah sendok teh vanili dan 1,4 sendok teh garam kemudian ada 100 gram dcc 115 ml minyak makan secukupnya coklat chips belang untuk taburan dan juga saya pakai cup-cup minyak seperti ini ya, yang warna-warna hitam cara pembuatannya pertama-tama kita tim dulu coklat batangan dan juga minyak makan kita masukkan ke dalam wadah cara mengetim coklat batangan ini sama seperti waktu kita membuat kurma coklat kemarin ya nah ini udah selesai ditim dan udah dingin sementara itu kita sisihkan dulu ya selanjutnya kita siapkan wadah besar kita pecahkan 2 telur kita pecahkan 2 telur gula halus nah teman-teman ini bisa kalian kocok pakai balon whisk tapi syaratnya gula gula halus harus tercampur dengan baik ya nah ini karena mau cepat jadi saya mau pakai mixer aja biar gulanya memang tercampur rata ya bismillahirrahmanirrahim nah ini gulanya sudah tercampur rata ya setelah itu kita sisihkan sebentar kita campurkan bahan-bahan ini tepung terigu coklat bubuk vanili dan garam ke dalam satu wadah kita aduk rata dulu nah ini sudah tercampur rata kita sisihkan dulu selanjutnya kita masukkan coklat yang sudah dilelehkan ini ke dalam kocokan telur kita aduk pakai balon whisk aja ini kita aduk sampai rata kalau sudah tercampur rata begini kita masukkan bahan keringnya kita masukkan sebagian dulu kita masukkan lagi semuanya kemudian kita aduk lagi nah ini sudah rata ya teman-teman tuh sudah rata sudah bisa kita cetak nah ini tadi saya lupa bilang kita perlu plastik segitiga ya untuk mencetak adonan ini yang caranya biar mudah kita pakai gelas kemudian kita masukkan adonan coklatnya ke dalam plastik segitiga nah setelah gelasnya tadi penuh kita ikat plastiknya nah ini satu adonan tadi dapatnya segini ya teman-teman sekarang sudah siap untuk kita cetak nah ini cupnya sudah kita susun di loyang sekarang siap diisi ini tinggal kita semprotkan aja nanti brownies ini akan mengembang ya jadi gak perlu diisi sampai penuh-penuh sekali nah ini sudah selesai diisi semua dan kita kasih jarak ya antara satu dan yang lainnya karena nanti dia akan mengembang kalau diisi penuh seperti ini nanti akan mengembang jadi takutnya dia menempel kita jarakkan setelah itu kita beri topping teman-teman bisa pakai choco chip bisa pakai keju atau pakai almond slice disini saya akan pakai choco chip belang seperti ini agak sedikit ditekan ya teman-teman oke ini sudah selesai sekarang kita panggang jangan lupa ovennya kita panaskan dulu ya taraaa nah ini dia hasil brownies mininya sudah jadi ini tadi sudah kita panggang selama 20 menit dengan api sedang nah teman-teman kenapa di awal tadi saya bilang mengocok telur dan gulanya harus tercampur dengan rata supaya shiny kerasnya itu keluar seperti ini dia akan kelihatan retak-retak cantik seperti ini tapi kalau misalkan tidak rata mengocoknya ini tidak akan keluar satu lagi tips memanggangnya jangan dikeluarkan ketika brownies ini benar-benar kering karena dia akan kering sampai ke dalamnya jadi keluarkan ketika bagian atasnya ini masih terasa lembek agak basah itu sudah bisa dikeluarkan nanti sebentar saja di luar dia sudah kering seperti ini oke sekian aja tips dari saya ini akan saya tunggu dulu sampai benar-benar kering dan nanti akan saya susun di toples nah teman-teman ini kuenya enak banget loh dan ini termasuk dagangan saya paling laris di tahun kemarin tahun kemarin saya bisa jual ini ini harganya 35 ribu dan itu mudah untung banyak ya teman-teman ya tapi tahun ini saya naikkan jadi 40 ribu dan teman-teman bisa sesuaikan harganya dengan modal teman-teman disana ya nah satu adonan tadi menghasilkan dua toples penuh seperti ini dan juga masih ada lebihnya ini bisa sekitar setengah toples lagi ya teman-teman ini saya biasanya saya jual atau teman-teman bisa bikin dua adonan langsung akan menghasilkan kurang lebih lima toples brownies mini ini nah gimana gampang kan bikinnya dan kue ini enak banget loh dan brownies ini enak banget untuk isian toples lebaran loh selamat mencoba kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like komen dan juga share dan jangan lupa juga untuk subscribe untuk kalian yang belum subscribe supaya gak ketinggalan video berikutnya terima kasih terima kasih